Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Aceh menggelar rapat koordinasi atau rakor kehumasan dan keprotokolan untuk ASN terkait pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh di Hotel Gran Arabia pada selasa 13 Desember 2022. PLH Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Muhammad Rahmadin mengatakan, rakor tersebut digelar agar aparatur kehumasan dan keprotokolan menguasai teknik dan juga seni komunikasi yang baik sehingga setiap informasi yang disampaikan meningkatkan kepercayaan publik. Menurutnya, humas bidang pemerintahan harus bisa menyampaikan berbagai kebijakan dan juga hasil pembangunan dengan cara semenarik mungkin agar masyarakat memberi respon positif terhadap kerja-kerja pembangunan oleh lembaga pemerintah. Rahmadin menjelaskan, di era kemajuan teknologi informasi sekarang ini, tantangan humas semakin meningkat seiring informasi yang begitu cepat menyebar dan kerap memunculkan kesan yang bias. Demikian juga halnya dengan keprotokolan, yang merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dengan aktivitas pimpinan. Sesuai dengan kaedah atau aturan-aturan tentang keprotokolan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Terkait dengan tujuan tersebut, pada hari ini penyelengkaraan rakor kehumasan dan juga keprotokolan, ia harapkan bisa memperkaya wawasan dan juga pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan juga keprotokolan.